Di tengah kekacauan di luar lapangan, Roma melanjutkan kampanye Liga Eropa mereka pada hari Kamis, saat mereka bertemu Union SG di Stad Roy Baudouin. Tim Italia itu sedang berjuang di Serie A dan hanya menang satu kali di Eropa, sementara tuan rumah hanya meraih satu poin dari tiga pertandingan sejauh ini. Ketika Roma baru-baru ini memperoleh kemenangan pertama di Liga Eropa musim ini, mengalahkan Dinamo Kiev di Stadio Olimpico saat Artem Dovbic mencetak gol kemenangan melawan sesama warga Ukraina, prospek Ivan Jurik mempertahankan pekerjaannya meningkat. Setelah awal yang sulit di Roma, di mana para penggemar melakukan protes terhadap Dewan dan menyesalkan hilangnya legenda klub Daniele de Rossi, yang menempati ruang ganti sebelum jurik tampaknya pelatih Kroasia itu hanya punya waktu yang tersisa. Kemenangan itu, menyusul hasil imbang pembuka dengan Atletic Bilbao dan kemudian kekalahan di Sweden melawan Ellsborg, mengangkat Roma naik ke posisi ke-19 di klasemen Liga Eropa, tetapi sejak itu mereka turun ke posisi ke-12 di Serie A. Di Alorosi telah kalah dalam 3 dari 4 laga Liga terakhir mereka menyusul kekalahan 3-2 yang diwarnai kesalahan pada hari Minggu di Hellas Verona, yang sebelumnya dilatih oleh jurik termasuk kekalahan telak 5-1 dari rival 6 besar Fiorentina. Bos baru mereka hanya mencatat 4 kemenangan dalam 10 pertandingan, yang menimbulkan spekulasi bahwa pemilik klub, Friedkin Group, akan mempekerjakan kembali salah satu pendahulunya, seperti De Rossi atau Claudio Ranieri, yang terakhir pensiun dari manajemen saat meninggalkan Caliari pada bulan Mei. Dengan latar belakang itu, Roma harus menuju ke Brussel, di mana sejarah setidaknya akan berpihak pada mereka. Mereka tidak terkalahkan dalam 14 pertemuan dengan tim Belgia sejak pertengahan 1970-an. Keempat pertemuan sebelumnya antara Union Saint-Ghilos dan Roma terjadi sebelum kekalahan terakhir Gialorosi melawan-lawan dari Belgia, kedua klub bertemu di Piala Inter-Cities Fair lama pada tahun 1959 dan 1960-kedua belah pihak menang 1 kali, dan 2 kali seri. Union akan mempersiapkan diri untuk pertemuan minggu ini dalam kondisi yang bahkan lebih buruk dibanding rekan-rekan mereka di Italia, karena kekalahan 1-0 saat bertandang ke Michelin bulan lalu membuat mereka menempati posisi ke-29 di klasemen Liga Europa, tertinggal 2 poin dari posisi playoff. Meskipun memiliki 16 tembakan lebih banyak daripada lawan mereka sejauh ini, tim asuhan Sebastian Pocoknoli belum pernah menang dalam 3 pertandingan fase Liga, juga dikalahkan oleh Venerbahce dan seri dengan bodoh glim sejak tersingkir dari kualifikasi Liga Champions. Pocoknoli mungkin memulai kekuasaannya dengan mengangkat Piala Super Belgia, tetapi Union tidak berdaya di Liga Pro Belgia musim ini, duduk di posisi ke-10 setelah 1 hasil seri dan 1 kekalahan dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Les Unionistes memang sempat merasakan kesuksesan langkah saat mengalahkan Open di Piala Belgia akhir Oktober, tetapi itu adalah satu-satunya kemenangan mereka dari 6 pertandingan bulan lalu. Roma telah berjuang keras tahun ini untuk menonjolkan diri di luar Stadio Olimpico. Setelah mengalami banyak perubahan, termasuk 3 pelatih dalam waktu kurang dari setahun, Roma terus berjuang bermain tandang. Faktanya, jika dijumlahkan 22 pertandingan tandang yang telah dimainkan sepanjang tahun 2024, antara Serie A, Coppa Italia, dan Liga Europa, Gialorossi hanya menang dalam 5 pertandingan di antaranya, tulis Voce Gialorosa. Hampir 1 dari 5, rata-rata yang mudah. Anda dapat menghitungnya dengan satu tangan, Salernitana, Frosinone, Monza, Milan, dan Udinese. Semuanya dalam waktu yang sangat singkat, dari tanggal 29 Januari hingga tanggal 14 April hari pertandingan pemulihan di kandang Bianconeri, semuanya dengan De Rossi di bangku cadangan. Sejak sundulan Cristante di Stadion Blue Energy, Roma belum pernah menang di kandang lawan.